Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di emrofacraft video kali ini saya akan membuat bunga tulip seperti ini dan untuk cara pembuatannya yuk kita lihat untuk bahan yang saya gunakan ada benang polycherry 2 warna hakpen ukuran 3x4 musim ini opsional terus kawat bunga ukuran 21 dan ukuran 33 kita awali dengan membuat magic ring kemudian buat 1 rantai dan 5 sc ini pertama kemudian kita pasang penandanya dulu sc kedua ketiga keempat dan kelima rapatkan benang lepas penanda kita akan buat increase masing-masing setiap 1 sc nya diisi dengan 2 sc ini sc pertama masih pada sc pertama yang tadi kemudian kita buat 1 sc lagi masih pada lubang yang sama maju lagi kita isi dengan 2 sc ini 1 2 dan maju lagi dan maju lagi isi dengan 2 sc dan sc lagi maju lagi kita isi dengan 2 sc dalam 1 lubang dan 2 sc lagi setelah sampai penanda penandanya kita lepas kita akan buat increase 1 lubang diisi dengan 2 sc ini sc pertama kita pasang lagi penandanya sc kedua masih tidak pada lubang yang sama kemudian 1 sc di depannya dan increase lagi jadi dengan pola 2 1 2 seperti itu 2 1 2 ya increase 1 sc increase 1 sc seperti itu hingga nanti sampai pada penanda ini increase terakhir terus 1 sc kemudian lepas penandanya kita buat 1 sc dan 1 rantai ini nanti kita hitung sebagai 1 dc kemudian kita buat increase tetapi yang ini kita akan buat dengan dc ini dc kedua kemudian kita buat 2 sc masing-masing 1 lub diisi dengan 1 dc mohon maaf diisi dengan 1 dc terus increase lagi 1 dc 1 dc lagi berarti dengan pola 2 2 1 1 2 seperti itu lakukannya seperti itu dengan pola 2 1 1 2 lagi seperti itu hingga nanti sampai pada kita tadi membuat sc yang kita anggap sebagai 1 dc nah ini kurang 1 kita buat 1 dc lagi kemudian kita akan buat slip state pada rantai yang tadi kita buat 1 seperti ini slip state terus terus kita buat 3 rantai lagi 1 2 3 kemudian kita isi dengan masing-masing dc dengan 1 dc jadi setiap loopnya hanya diisi dengan 1 dc lakukan hingga nanti keseluruhan hingga sampai ke rantai 3 yang tadi kita buat kemudian kita buat slip state pada rantai yang ketiganya ini kita slip state buat 3 rantai lagi terus kita akan buat 5 dc dalam 1 lubang ini 1 2 3 4 dan 5 terus kita lepaskan hakpennya kita masuk pada dc pertama kita akan gabung jadi 1 seperti ini dan buat 3 rantai lagi skip 1 dc yang dibawah kita akan masuk dc berikutnya dengan cara slip state dan buat 3 rantai lagi skip 1 masuk pada loop berikutnya dan kita buat 5 dc lagi seperti tadi 2 3 4 dan 5 lepaskan hakpen kita masuk pada dc pertama tarik sisa benang yang tadi jadikan 1 dan kemudian kita buat 3 rantai lagi skip 1 dibawahnya buat slip state lanjutkan seperti tadi seterusnya hingga nanti sampai pada yang pertama ini setelah kita sampai yang pertama kita akan buat slip state pada rantai yang pertama kita buat seperti ini kemudian ikat benang ini untuk bunganya sudah selesai tinggal kita rapikan saja benang sisa-sisanya kita bisa rapikan dengan menggunakan korek api seperti ini kita sisihkan dan selanjutnya kita akan buat daunnya kita ganti dengan warna hijau kemudian kita buat slip knot dan buat rantai sebanyak 19 kali setelah 19 kita akan buat sc pada rantai kedua 1 2 3 4 kemudian kita buat 1 hdc terus kita buat 2 double crochet 1 2 dan buat 6 treble double crochet ini yang pertama kedua ketiga ketiga keempat kelima dan keenam kemudian kita buat 2 double crochet lagi jadi 1 1 lagi double crochet 2 1 hdc terus kita buat 2 sc 1 2 bagian ujung sini kita akan tambah lagi dengan 1 sc seperti ini kemudian kita pasangkan kawat bunga yang ukuran 21 cm seperti ini nanti kita gunakan untuk penguat atau tulangnya daun seperti ini kita buat sc keliling dengan memasangkan kawat bunganya sc terus setiap lubangnya diisi dengan 1 sc hingga nanti sampai ke ujung sini setelah sampai ujung untuk ujungnya kita bengkokkan dulu ini kawatnya dan untuk ujungnya satu lubangnya kita isi dengan 3 sc 1 2 3 kemudian dilanjutkan hingga nanti sampai keseluruhan terisi ya kawatnya tertutup dengan benangnya sampai sini setelah selesai sampai ini terus kita akan menyatukan ini lihat di video seperti ini dari bawah ke atas terus kita akan ikat dengan cara memasukkan sisa benangnya ke kawat kita rapi-rapikan dulu ini sisa benang ini kita masukkan pada kawat bunganya seperti ini ini kawat seperti ini terus kita lilitkan benang untuk menutupi kawat lilit seperti ini terus kita kasih lem dan kita selesaikan melilit kemudian kita potong menggunakan korek api dan rapi-rapikan sisa benang yang ada di belakang kita juga potong rapikan ini untuk daunnya sudah selesai kemudian kita akan satukan dengan bunganya ambil kawat bunga ukuran 33 cm masukkan mutiara sintetis dan kita akan satukan menjadi seperti ini kita hempitkan sebenarnya untuk mutiara sintetis ini opsional hanya saya gunakan sebagai penahan supaya kawatnya tidak lepas pas dimasukin ke benang ke bunganya kita masukin setelah masukin seperti ini kita akan lilit menutup kawatnya ini dengan benang hijau kita beri lem sedikit saja terus kita lilitkan benang warna hijaunya seperti ini hati-hati terkenal lem tembak ini sangat panas pokoknya harus hati-hati seperti ini terus kita pasangkan daunnya disini kita akan tempelkan daunnya beli lem boleh tapi saya lebih suka tidak pakai lem karena nanti dililit juga akan rapat dan kencang seperti ini terus pelan-pelan biar rapi dilakukan hingga nanti sampai ke ujung bawah terus kita beri lem seperti ini dan ini sudah selesai rapikan oke terima kasih yang sudah nonton videoku sampai akhir dukung terus channel mrofahcraft dengan cara subscribe like dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update video terbaruku nantikan video selanjutnya dan terima kasih see you bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh